Intro Pemirsa Tapak Sejarah Aziza Early Channel akan menguraikan beberapa hal terkait dengan pesta dadung yang terjadi di Desa Legokerang, Kesempatan Cilebak, Kabupaten Kudingan, Jawa Barat, Indonesia Pemirsa, pesta dadung diperkirakan telah ada sejak abad ke-18 Pada awalnya pesta dadung bertujuan untuk kritis kesuburan pertanian masyarakat Pesta dadung awalnya dimulai dengan diiringi gamelan, renteng Akan tetapi pada masa DITII gamelan tersebut dibakar lalu alat tersebut digantikan dengan dogrog Sekarang alat pengiring digantikan dengan gamelan pelog atau salendro Pesta dadung merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Desa Legokerang, Kesempatan, Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia sejak zaman dahulu Tradisi ini digelar oleh para petani sebagai ucapan syukur atas berkah mereka dapatkan Dadung tetap dilestarikan hingga sekarang sebagai wujud keseimbangan terhadap alam dengan membuang hama serta menanam pepohonan Pesta dadung diadakan setiap 3 tahun sekali pada masa musim kemarau menjelang musim hujan turun Akan tetapi, waktu pelaksanaannya menjadi diubah setiap tanggal 18 Agustus berkaitan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Tetapi, setelah tertunda selama 6 tahun yang lalu baru kali ini, yaitu tepatnya tanggal 29 Oktober 2023 Pesta Dadung digelar kembali di Desa Legokerang Kecamatan, Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia Karena pesta dadung hanya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali warga selalu menghentikan aktivitas untuk menyaksikan pesta dadung Bahkan, para perantau dari luar kuningan pun banyak yang memilih pulang ke kampung halamanya pada saat pesta dadung diselenggarakan Seperti yang terjadi pada tahun sekarang banyak mobil-mobil para perantau yang terparkir di halaman rumah-rumah warga untuk menyaksikan budaya pesta dadung ini Memirsa, kata dadung memiliki makna tambang raksasa berwarna hitam yang terbuat dari ijuk yang dililit menjadi tambang Tambang ijuk inilah yang dipakai sebagai benda pusaka di dalam setiap pagelaran pesta dadung Akan tetapi tidak hanya dadung hitam yang menjadi simbol dari tradisi ini Dalam tradisi ini ada kolotok yakni lonceng yang biasanya dipasang di leher kerbau Pemirsa, pelaksanaan pesta dadung atau pesta dadung digelar dengan tarik-tarian menggunakan kolotok yang diikatkan kepada para penari Para penari tersebut terdiri dari tokoh adat, petani, dan anak gembala atau penggembala Ritual ini dimaknai sebagai simbol dalam menjaga talib silaturahmi antar sesama agar tidak terputus Upacara dalam pesta dadung memiliki beberapa tahapan yakni kebaktian, rajah, pamunah, dan hiburan berupa tayuban Upacara kebaktian akan dimulai apabila segala persyaratan sudah terpenuhi Persyaratan tersebut yaitu mengumpulkan dadung paling besar dadung keramat, dadung penggembala, serta sasajian Setelah segala persyaratan dianggap lengkap, maka sesepuh pesta dadung akan membakar kemenyan dan membacakan mantra Lalu dadung dari para penggembala akan dikembalikan kepada pemiliknya Sedangkan dadung keramat akan tetap diletakkan di atas sebuah baki Sembari dibawa ronggeng menari Saat ini, pesta dadung tetap dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari upacara membuang hama di situ hiang Upacara unik dari Jawa Barat ini, yaitu tepatnya dari desa Legokerang, kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan Jawa Barat Indonesia ini Menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun manca negara Demikian sekelumit tentang sejarah pesta dadung Sumber dari narasi ini, yaitu dari syariksa.com Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah acara pesta dadung yang kami suka gelar 3 tahunan Sekaligus hajat bumi yang sifatnya besar Kami menggerakkan seluruh elemen masyarakat Betani, beternak, kaulah muda Bergerak hari ini, Alhamdulillah, acara sukses Adat kami ternyata banyak disukai Dan kami menggelar ini dalam rangka pelacaraan adat budaya Dan tetap dalam program kewarisan adat Dan sekarang banyak-banyak penerusnya antusias sekali Terima kasih Simbolnya apa sih Pak dengan adanya pesta dadung itu Pak? Simbolnya itu, pesta itu rusuknya sata-sata sakura Bidikmat, bersyukur ke yang kuasa Atas persatuan kita berkat ikatan dadung kita yang kuat Dan berharap ketika nanti sebentar lagi kita akan turun ke sawah Mudah-mudahan diberi keberkahan dalam mengolah tanah Di Lego Herang dan tidak ada halangan apapun Oh iya, seperti itu ya Pak Dari tahun berapa Pak ini? Ini dari tahun 1840-an 1840-an ya Pak? Sampai sekarang masih lestari ya Pak? Sampai masih Untuk saat ini saya dipercaya untuk menjadi kedua paguluan pesa dadung Yang membawahi seluruh seni-seni adat di desa Lego Ini Pak, pesan untuk anak muda sekarang Pak? Dengan adanya kesedaran Pesan anak muda, kami tidak akan terus begini Dan kalian harus teruskan karena ini titipan dari orang tua kami Untuk diwariskan kepada anak-anak muda Dan jaga terus lestarikan adat kita Karena ini fondasi hidup Lego Herang bisa perhidupan ini karena kenal adatnya Bapak, makasih Bapak Namanya siapa Pak? Nama saya Daris Terima kasih dan dukung terus Haji Jah Terima kasih Bapak Assalamualaikum Pak Sampai jumpa di depan Agar lebih Muncul lagi lah Lebih baik lagi Lebih baik lagi InsyaAllah kompak Semuanya penitia ya Pak? Iya Siapa yang hadir hari ini Pak? Siap Yang hadir ini siapa? Pak Bupati hadir? Pak Kabin di Separbun ada Untuk kesejahteraan warganya dengan Pesta Dadun ini gimana Pak? Ya intinya untuk ke depannya itu lebih baik lagi lah Mudah-mudahan ya Pak Siap, sukses Pak Amin Amin Sampai jumpa di depan